Proses yang terjadi dalam pendidikan tidak melarnai perubahan yang harus terjadi Karena dalam pendidikan, guru kecil berdiri, murid kecil berlari Dan murid itu saat-saat jadi guru, muridnya lagi makin kataruan Dan saya tahu, saya memimpin program studi pendidikan spesialis 9 tahun Pada saat itu saya disebut di Fakultas Jepang Ui sebagai macan sih Kamu tinggal, oke? Tapi berikutnya apa yang terjadi? Saya ngobrol dengan junior, saya tanyakan kamu belajar tindakan ini dari siapa? Kakak kelas Dan kakak kelas itu tidak pernah memberikan segala lengkap Karena pada mereka rasanya itu akan membuat pesaing Padahal jadi dosen, jadi satunya dari Fakultas Jepang Anda harus mendidik pesaing Anda Tapi sadarlah bahwa dosen itu yang akan jadi mengajak Jadi ini yang tidak sama di sekian banyak teman kelas saya Saya bicara... Saya bicara untuk bimbingan teknis yang diminta oleh Sudir Dan jawabannya saya adalah tentang layan pasien Dan pelayanan mahasiswi dan juga ya Jadi, setiap kali saya berbicara, selalu saya buka dulu web ini untuk mengetahui sudah berapa rumah sakit yang ada Rumah sakit ini pada saat kami di awal tahun 2010 Di tugasi untuk di POJA disebutkan pada saat itu perencanaan 2010-2014 Itu ada 10-36 rumah sakit Anda mungkin akan terkejut, kok angkanya tidak banyak sekali Angka ini terjadi oleh saat yang terdahulu Pendaftaran itu tidak berjalan dengan baik Ini menjadi baik setelah di jangkuk dan jangkuk desmas Mempunyai suatu kesepakatan di mana jangkuk desmas tidak akan membayar sanggungan Kalau rumah sakit tidak terdapat Dan ini yang menyebabkan rumah sakit yang dulu tidak sampai dikenal di Kemudian dalam kesehatan pusat, itu menjadi mendapatkan diri Dan setiap minggu, Anda boleh ikuti, boleh saja webnya atau nanti di butuh dari situ Untuk mengikuti berapa rumah sakit yang ada, berapa yang sudah berakultasi, berapa yang masih belum Ini menjadi gambaran buat kami di tas, berapa besar hubungan yang kami hadapi Yang dibicarakan sekarang klien pasien Tadi sebagiannya saya ikuti Pak Niko seletar Saya melerti dan untuk kemarin kita sama-sama juga di rumah sakit si Jai Jadi apa yang disampaikan Pak Niko, saya juga berulang bagiannya Kita hanya diingatkan disini adalah jumlah elemen penerian yang harus disiapkan Diusut oleh Surreo Dan menurut saya, contoh yang bagus sekali saya lupa saya sampaikan Bagaimana Surreo akan mencari informasi Saya hanya diberi waktu setengah jam untuk kemarin ini Dan setengah jam lagi untuk pelayanan ASC dan bedah Jadi yang saya sampaikan hanya garis besarnya saja Karena semua sudah ada di pangguan untuk aplikasi Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan program pelayanan untuk semua pasien Yang diharapkan adalah bahwa kebijakan di rumah sakit itu memberikan pelayanan seragam Di semua waktu untuk semua pasien Di semua unit Kalimatnya gampang menyebutnya Mengukurnya susah dan menerapkannya lebih susah lagi Ini tidaknya diketahui dengan bersama Oleh karena pada umumnya ada hari Sabtu, ada hari Minggu, ada hari Libun Dan ini kalau di rumah sakit swasta sering meniburkan PTM pada saat pasien terima Tadi saya dirawat 12 hari Dokternya itu berkunjung 8 hari, kok ini fisiknya sampai 12 kali Itu dipertanyakan Jadi patokannya kalau memang hari Minggu itu diizinkan bahwa dokter spesialis tidak mengunjungi Dari awal harus harus pasiennya Jadi itu sebagai kebijakan rumah sakit Kalau dari awal sudah ditahui bahwa dokter spesialis tadi bisa dihubungi Dan dokter spesialis akan harus terus memantau Ini saya alami berulang sebagai direktur rumah sakit swasta yang cukup lama juga Sehingga patokan ini dalam sebutan disini kebijakan Kebijakan, artinya ada surat keputusan dari direktur rumah sakit Begitu kebijakan ini dituliskan Semua dokter itu harus menyampaikan pada saat dia akan menghalang masyarakat Jadi kalau diizinkan pada hari Libur Dia berhalangan, dia digantikan oleh dokter umum, keperjagaan Yang jadi masalah kadang-kadang keperjagaan tidak mengesalkan Aku tidak mengerti apa-apa dari pasien itu Nah ini masing-masing Tidak diatur oleh aktivitas Tetapi paling tidak yang jelas disini Ditageh adalah keseragaman Asuhan pasien yang ada di rumah sakit Dan itu di semua tempat, di semua waktu musimnya Jadi jangan hari labu, oh profesor ini, profesor ini, profesor ini Ada yang gagah presiden Nanti disebutkan ada Tetapi pada saat kunyulan, oh dia lagi disana Dia lagi disana Ini yang dipermasalahkan oleh pasien-pasien asing yang katanya untuk medical duration Kita harus tarik, mari Selalu keluhannya adalah Kalau di Indonesia itu rumah sakit punya semua Tapi begitu kita perlukan, buat perjanjian semua tidak ada Karena kita diizinkan di tiga tempat Itu yang diirikan teman-teman kita dari Malaysia Dari Thailand Karena mereka hanya satu tempat To be or not to be Tetapi yang iri Kami para pemulauan rumah sakit adalah Bagaimana keterakuran mereka disana Mereka bisa menyelenggarakan pelayanan Dimana dokter dengan credential tertentu Masuk slot kelas sonorarium tertentu pulang Jadi tidak bisa terjadi Jadi saya operasi masuk amal VIP, super VIP Sebelah amal operasi, murid saya 20-25 tahun lebih muda dari saya Operasi jenis yang sama Tapi dia tuliskan tadi yang tiga kali STD Tiga kali standar Saya seumur umur setiap masuk rumah sakit Saya bilang dokter Muki akan pakai standar rumah sakit Dan saya rumah sakit biasanya kesepakatan direktur Dengan kelompok spesialis-kelompok spesialis Jadi hal yang seperti itu tidak mungkin terjadi di Malaysia Tapi kawan-kawan Malaysia menyebutkan yang betul ya di Indonesia Kasihnya tiga tempat Nah itu manusiawi bahwa masing-masing ingin lebih Standar PP2 ini berbunyi adalah Ada prosedur untuk mengintegrasikan, mengkoordinasikan asuran yang diberikan kepada setiap pasien Koordinasi dan integrasi adalah kata yang mudah sekali Yang kita gunakan dalam pasien Indonesia Tapi untuk memaknakan secara operasional Sering tidak jalan Karena integrasi ini adalah dari beberapa jenis Disiplin kedokteran Beberapa jenis disiplin keperawatan Sepian jenis tenaga kesehatan lain Yang harus dalam satu arah Tadi pagi Pak Niko menyebut integrasi Medical Lekas Ada lembar yang khusus Yang memungkinkan time by time Berurukan kita ikuti Dari cara melihat masing-masing disiplin keurusan Nah ini yang diupayakan Agar diterapkan di Indonesia Karena pertemanan universal memang seperti ini Contoh yang disampaikan Direktur Utama dari Rumah Sakit Siwa Pak Niko Memperjuangkan itu perlu 2,5 tahun Mereka di aplikasi GCI Keluar biaya sampai di masing-masing media Bayangkan, bayangkan rumah sakit anda ya Di masing-masing media sudah jadi bangun lagi berangkali Sudah dapat alam ini, dapat alam itu Kemudian itu jadi catatan Catatan ini harus menjadi SIP Strategic Improvement Plan Yang akan ditagi pada survei berikutnya Direktur dengan timnya berusaha Mendekati semua kelompok spesialit Mendekati komite medis Satu tahun berjalan tidak berhasil Dokternya tetap protes, mempunyai komisi Dan begitu rekam medis yang sembar itu Di sisi perawat Protes minta diganti Peralat dan sampai mulai selesai Baru berhasil Sampai di tahun ketiga 2,5 tahun Beliau rapat Usaha-usahaan Dan menyatakan Kalau ini tidak kita lakukan Permohonan kita akreditasi tetap kalau kita perlihatan Tetapi pasti hasilnya Tidak di akreditasi Jadi dengan ongkos sebesar itu 2,5 tahun Macem-macem cara yang disiapkan Bongkonya lain Tertasnya dibagi 2,3 Terserah Tapi kalau dibagi 2,3 Nanti dongeng disini Kemarin Yang dibalas sudah Hari ini dan besok Itu semen mati Akhirnya mereka menganggut Yang dokter mulai garis Lebih ke kiri Sekian dari kiri Seperti kita SD itu ada garis Seperti Kalau perawat dan disiplin lain Harus sedikit ke tengah Bongkoy macam-macem silahkan Itu baru berhasil 6 bulan sebelum kunjungan Dan Dia harus siapkan untuk diperiksa Sudah diterapkan Ini sebagai salah satu contoh Untuk menyatakan Baik Jadi Itu sebagai satu gambaran Sulitnya Memang pada saat Sahabat saya Awasul Yudi jadi Menteri Beliau undang kami Direktur Masakit Selasa Dan Masakit Pemerintah Khusus Nisum pertama dari Perkenalan Yang ngobrol Saya pernah jadi Direktur di Kepuluh Penerja Direktur di Kepuluh Dan saya sekarang masuk ke Jakarta Di Jakarta itu ada sebutan Bukan biasa Susah diatur Begitu masuk di Kementerian Kesehatan Dan seberapa alat Mengingatkan saya Hati-hati Yudi Kenapa? Dokterku Enggak bisa diatur Bisa ketawa Dia berikan komentar Anda harus bangga Seperti Direktur Karena Anda dipercaya Jadi Gembala Nah Kalau yang anda menyelesaikan Gembala ini Gembala ini Hebat ya Tapi sayangnya Gembalanya gembala kucing Tuh Anda bayangkan Gembalakan kucing tiga Gak bisa Absolutan Kalau kucingnya gila Bisa Atau anda yang juga bisa Jadi Hati-hati ya Jadi Satu hal yang perlu Kita ketahui Bahwa Standar ini Menuntuk suatu kata Yang Gampang dituliskannya Sulit diterapkan Sulit untuk anda Sebagai pimpinan rumah sakit Lebih sulit Untuk surveyor Menelusur bahwa itu Terbukti anda lakukan Anak buah anda patuh Yang berikutnya Adalah pada Pelayanan pasien Risiko tinggi Dan penyediaan Pelayanan risiko tinggi Disini disebutkan Bapak Bicara Mengarahkan Asunan pasien Risiko tinggi Dan ketentuan Pelayanan risiko tinggi Nah Definisi yang mana saja Yang risiko tinggi Maka direksi Harus mengajak Kelompok-kelompok Spesialis Yang ada disitu Untuk menyusul Yang mana yang risiko tinggi Disini yang sering ditagih adalah risiko tinggi Sekarang Bidis Jangan risiko tinggi Oleh karena Biayanya tinggi Saya pernah menyampaikan Terus kemikian Ditanya oleh salah satu teknologi Kalau yang tindakan Ongkuasnya tinggi Tinggi Karena apa? Dokternya itu Kanannya Mas Dokternya Jawa Ya Mas Mas Aku Dokter Mas 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 Terima kasih Mas Karena Saudara Tangan teman Sejawat Junior Itu kan Sunggar Buat menarik Terima kasih Terima kasih Jadi Untuk hal seperti ini Tolong Masing-masing Disiplin Itu diminta Untuk Menyusun Paling tidak 5 diagnosis Surdikal 5 diagnosis Medikal Yang dianggap Risiko tinggi Dan itu Dianut Sampai jajaran Keperawatan Jajaran Menyiapkan Mekanisme Pelayanannya Tuliskan Yang jadi masalah Adalah Membuat Dokumen Booking Karena sering Oh kita sudah Lakukan Tuliskan Karena yang Dianut dalam Adalah Write what you do And do it right What you have written Consistently Properly Ya Jadi Diajak Menuliskan Sebenarnya dituliskan Dianut bersama Pada seluruh Sistem yang ada Di rumah PP2 Ada prosedur Untuk Menintegrasikan Gini Nah Dua satunya Berbunyi Pelayanan Kepada pasien Direncanakan Dan Yang dianjurkan Sekarang Penulisan Dierta medis Dengan Format Yang Dibatukan Sering Dipakultasi Dokteran Dianut Gunakan SOAP Subjektif Atau Objektif Sesuai Jadi Kalau Secara itu Maka Untuk Setiap Petugas Yang Gimnas Itu Melihatnya Cepat Dan Ini Juga Dimengerti Oleh Disi Yang Harus Nama PP2 Menyebutkan Pemberi Perintah Berkulis Bagaimana Risikonya Adalah Kalau Ada Kugatan Kami Melengkapi Sistem Atletasi Selama Ini Berdasarkan Pembelajaran Dari Ini Merecehkan Profesi Lain Yang Perawat Yang Perlu Tahu Bukan Anda Saya Jadi Kalau Tidak Dituliskan Dengan Baik Apalagi Semang Farah Yang Farah Yang Satu Farah Wow Kecing Jadi Tolong Diminta Dituliskan Dengan Tempat Tentu Kalau Nulis 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 Yang Ketiga Persuruh Terkulis Di Terkangis Ya Jadi Awal Seperti Inilah Yang Sering Terapekan Bukan Di Apekan Saya Pertaya Anda Mempunyai Yang Masih Berat Sekali Untuk Bisa Kita Temui Rumah Kalau Ada Berapa Dokter Teman Sejala Saya Mayoritas Minoritas Minoritas Kalau Ada Pasien Yang Tanya Saya Ini Sudah Sampai Tidak Mana Rencana 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 Pengubatan Berapa Persen Yang Mau Menjelaskan Rinsip Memanfaat 40-20 Menit Tentang Pasien Anda Visitor Per Pasien Disitu Tiga Tua Menit Pada Saat Anda Menerima Saya beri ilustrasi diri saya sendiri, saya operasi jantung Di rumah sakitnya, dokter minta saya datang jam 9 Untuk kemudian dari sini, jam 9 hari Sabtu kamu datang Dokternya jauh juga dari saya, 15 tahun Dia periksa saya, dia bilang saya perlu Konformasi apa yang disebutkan Padahal yang kiri, kamu sekelas saya, kamu duduk Jangan jantung, tidak kata ya Lihat semua, duduk, beriksa Kita tanya satu ke satu You're high? Ininya saya bilang saya 1.6 No, 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 no Today you're 174, turun 200 You're not a wall Jangan menerak begini ya Wait, 80 No, today you're 179 Jadi dia periksa setiap apa yang dituliskan oleh petugas di depan Reconform 15 menit, dia tanya Siapa yang menerak ini kamu kemarin? Wah, yang mana menerak ini? So, please, take them all Akhir masuk, bisa saya, dua anak perempuan saya yang duduk Dia jelaskan The father is a big case Bahasanya bahasa awal Walaupun bahasa Inggris ya Istilahnya bukan istilahnya bisa Dia bikin simulasi Pelabatan bapakmu itu kayak popcorn Ini kemampuan dorong air dari ini Dan itu dia perlukan 30 menit Jadi sudah 45 menit kan? Terus saya, any question satu-satu Satu jam persis Dia tanya Sudah tahu persis apa yang dihadapi Apa yang akan dilakukan? Okay? You're satisfied? Kita hanya puas hinggaat, coba Jadi kayak ngajar Betul? Oke Saya masuk Bersiapkan Ini Ini Tolong Satu saja yang dilakukan Ada foto Sekali lagi Dan Laboratorium Untuk Pembuatan Selesai Kembali lagi ke Tempat dia kan? Itu sudah jam 11 Chapter You may go to The hotel first But please be back No longer time to clock Jam 5 Ya jadi Saya dengan anak-anak Yuk makan dulu kan? Boleh makan? Boleh Kan? Jam 5 Persis Datang ke dokter itu Sudah ditunggu Mereka sudah siapkan semua Dari Kemudian sampai Di ruang barang Jam 17 Dokternya datang Yang besok mau kasih Diajak ngobrol lagi 15 menit Ada enggak dokter di Indonesia yang begitu? Tapi duit Umumnya kita belajar seorang Kemudian Ngebut Nah ini yang perlu kita cermati Bahwa Disampaikan Asuhan Pemobatan Dari Mulai Rencangan Ya Nah Inilah yang selalu kita pertanyakan Kita coba Pusuk di pasien Beberapa pasien Kalau kita nonton Cipri Tanya ke pasiennya Tanya ke Apa Apakah Apakah benar Sampai dilakukan ini Pasien masuk Belum 23 jam Beberapa masaknya Bentar 6 jam Supaya dokternya Cepat membuat Kalau di Jakarta Rumahnya Ada Macet Aku Dicimiri Anda bayangkan Dicimiri ke sini itu tidak lebih dari 17 kg Tapi Tergantung hari Tergantung jamnya Anda bisa menempuhnya 2,5 jam Itu biasanya Kalau sore Hari Jumat Udah Itu berapa saja Dari sini Ke rumah saya Beberapa orang Itu tidak lebih dari 6,5 jam Saya punya janji Maksudnya tadi janji Gak saya bilang Karena Molor kan gini Dari awal Saya ada rapat Jauh Kontak-kontak dulu Kini saya Akan terlambat Selesai Baru jam 16 Oh Dia sudah mengatur Oke Tidak mungkin Saya selesaikan di sini dulu Lajat Dan Silahkan Karena Berhitung Dia tahu Saya di Bidang Saran Pergi ke Cikadang itu Paling cepat Selesai Kalau pakai skateboard Ternyata saya Jatuh Ya Pelayan Pasien Risiko Dini Dan penyelayan Pelayanan Risiko Dini Nah Seperti tadi saya sebut Ini harus Kesepakatan Yang tidak Dibugat lagi Direktur Dengan komite medik Dengan Komite medik Komite medik Kebijakan prosedur Mengarahkan asuran Pasang Risiko tinggi Dengan Risiko tinggi Jadi Sesuai tadi yang saya sebut Dokumen daftar Anda Kumpulkan Semua disiplin Coba Kumpulkan Untuk bisa disusun Paling kurang 5 Diangosis Dika 5 Diangosis medikal Yang disebut Risiko tinggi Tidak perlu yang paling sering Tapi Ini yang Risiko tinggi Karena Dalam patokan Yang harus dianud Saya selalu menggunakan Apa yang disebut Murphy's Law Hukum Murphy Perang dunia kedua itu Dia sebutkan If anything Might happen Might Kemungkinan Bisa It might It will happen So please Do prepare Murphy Murphy Dalam Persiapan-persiapan Perangman itu Dia berikan Inopunasi Jadi semua Tentara Amerika Seputu Itu Harus memikirkan Risiko apa yang Bisa terjadi Siapkan Nah Disini Untuk pelayanan juga Ya Jadi Tidak mudah Menyebutnya Gampar Nukresi ini Enggak tahu susah Tapi menerjakan Kemudian Makanan Dan terapi nutrisi Ini pun Sebuah hal yang Dua Tiga kali Kita ketemu Ambitisnya Terasa Suasai sudah menunaikan tugas Bagus Pertanyaan sekarang Anda ketemu Pasien pertamanya Kapan? Hari pertama Pasien masuk? Sudah Saya ketemunya Kalau dipanggil dokter Hari keberapa biasanya? Hari kedua Hari ketiga? Padahal Yang disebut tadi Within the first 54 hours Dalam 24 jam Semua Lini Yang berkepentingan Dengan pelayanan Pasien Harus Sisi yang kedua Assessment kamu Dibicarakan Gak dengan dokter? Nah Kalau dokter ini Dokter Yang Endokrin Diabet Itu sering Tapi dokter bedah biasa Dokter kebidangan biasa Saya Saya Sekali Kita lihat Kita sudah simpulkan Oh orangnya Makanya baik Gak kekurangan makan Dipuasakan Juga Alhamdulillah Jadi Rangkaian Ini Adalah Rangkaian Yang sering Kita Apa Yang Kelima Pasien Berikut Nutrisi Mendapat Trapedisi Trapedisi Kok banyak dokter Yang Yang sering Yang sering Ketenahkan Coba Ditanya Di satu Rumah Sakit Berapa pasien Dilang Oh ada Sekian 400 dokter Berapa yang Dikonsultasikan Ke ahli Bisik Oh kita gak Kenal dok Konsultasi ke ahli Bisik Konsultasi Hanya ke dokter Berapa orang Yang Memerlukan Rehabilitas Nyeri Berapa orang Yang diponsultasikan Berapa Ya Jadi gini Mengingatkan Pada kita semua Apa yang perlu Diberahkan Kemudian Pengelolaan Rasa nyeri Berapa Kasus Yang memperoleh Perhatian khusus Untuk Rasa nyeri Ini satu hal Yang cukup rumit Kalau kita merasa nyeri Pasien yang cengeng bilang Saya masih sakit Pasien yang tahan batin Waduh Sudah Kedarahan Intraperitonial 1-6 liter Dia masih gagal Kalau sakit Dia sakit Tapi Sampai keberut Ambul Kehamilan e-Covid Itu saya Jadi Kalau Sporting ini Memang tidak mudah Jadi Ini diusahakan Untuk makna pengukuran Sekarang Jauh dari Buat itu Ya Itu Itu Yang terakhir Berkaitan dengan Pelayanan sahab Terminal Tadi Pak Niko Saya hitung Dia ngomong Urusan pelayanan Terminal itu Tidak kurang dari 9 menit Dan dia cerita Soal Orang lagi terminal Disini Ketitikan Perawat Ya Namanya Jadi dengan kalimat yang kayak perintah militer Tadi ada yang keputar tentara disini Saya nampak dari keputar tentara kan nampak? Siap Siap Karena saya ke Tuskira, saya ke Sutrakon, saya ke Ramlan, saya ke Minto Arjo Bimbingan, survei Lalu siap, kemudian mau izin Setelah boleh mau izin, setelah boleh siap Nah, pada bimbingan ada satu keadaan Di mana kita jelaskan, siap dong Siap Selama-lama kok 5 kali siap, terus saya tanya kan Apa yang kamu siapa? Dokter bilang apa tadi? Ya Itu sudah refleks, adik saya, entah Rasul saya tahu bersih Yang kasihan kalau mau izin terus ya Terus mau izin, entah Ya Ini yang perlu dilancarkan lagi Pas sengaja saya dicata Masuk ke Berarti yang kedua Adalah pelayanan Kedah dan anasis Ini saya berikan tambahan Oleh karena ada Type-on-type dan supply Ya Semuanya ada banyak Ini salah satu yang paling Paling menyenangkan Adalah LPN yang paling sedikit Jadi kalau dibuka Sebenarnya ini Bukan informasinya Ya kalau disini Yang pertama adalah Organisasi dan manajemen Dan yang dimaksud disini Anasisi adalah Termasuk pada Komponen Sedasi Modal dan jawa Nah Yang selalu kita pertanyakan Dokter Anasisi nya Apakah semua tindak Anasisi dan sedasi Anda yang lakukan? Ya 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 Dokter Gigi yang praktek disini Dengan orang Baru mikir dia Oh iya iya Ya Jadi Walaupun tindakan itu Untuk mulai Dokter Gigi Harus ada Kebijakan Rumah Sakit Pengecualian Dari tindakan itu Dibenarkan Untuk dilakukan Pada kelompok tertentu Misal Ya Karena itu Sudah kebiasaan yang lama Kan Dokter Gigi Lantai dari awal Bidanya Dokter Gigi Sama Dokter Umum Kan Sekolahnya Yang satu lebih panjang Satu lebih pedek Tapi yang Yang bergigi Obosnya lebih murah Yang Dokter Umum Oh iya Teman-teman saya Dokter Gigi Bu ngecek saya gitu Bu Bu Jadi Dokter Umum Bu Kenapa Enggak kerjanya sama Kalau gue kerjanya Harganya malah Sekolah kita kan Lebih banyak setahun Ya Jadi Perlu diceramati Bahwa Tindakan sedasi Itu Ringan Sedang Berat Itu Harus diatur Dalam dokumen STF Standar Pelayanan Kids Kemudian Standar Kini Dianload Kalau ada Pengecualian Pengecualian disebutkan Dalam suatu Sebelah Pengecualian Sama halnya Dengan Inform Concept Kita teman bahasa Indonesia ya Pak Mas 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 itu kalau Bawa Jawa bisa Mas bisa Bisa Mas Dari Saya boleh Mas pada semua orang Mas Apa Bahasa Indonesia Nah Informasinya Mana Serah Kaprah Dengan Diterjemahan Persujuan Tindak Midis Dokter Minta Sos Tolong Tandakan Ada Informasi Tidak Ibu Ibu Ketemu Kita Penyakitnya Tindakan Ini Mengatasi Yang Terbaik Dilakukan Tindakan Ini Untuk Tindakan Ibu Mau Tanya Masalah Tindakan Seperti apa Risikonya Berapa Hari Itu Harus Di Ibu Setuju Yang Dian Dokter Kau Dian Pulang Paksa Dan Paksa Pulang Padahal Dokter Menyajikan Opsi Pilihan Kalau Yang ini Dian Sudu Sajikan Pilihan Yang Hasilnya Kurang dari Hasilnya Belum Juga Tempat Sampai hanya Pada hati Ya ini Tolong dipekankan pada Anak tua di rumah sakit Kalau dia tidak menyetujui Sisi yang lain ada pertanyaan Risiko itu Belum disampaikan Sebaiknya disampaikan Semua kan disampaikan mati Aku berdiri disitu juga disampaikan mati Jadi risiko mati Boleh disampaikan melihat keadaan Kalau dibiarkan Ibu juga mati kok Dokter juga mati Tapi kita mau indiakan Dalam publikasi Risikonya itu kematian sekian persen Pasti pasien karena yang di rumah sakit ini Dokter kerja disini berapa tahun sih? Kok saya berapa tahun? Ada enggak yang ditindak diri mati? Sampai sekarang saya berumur lagi enggak Karena kalau ditanya angkanya bisa enggak Gada-gadaannya ada Indonesia enggak ada yang mati Gada-gadaannya Bukan yang ada yang mati Jadi apa yang harus dilakukan adalah Gada-gadaan yang terkait dengan Anak Sisi Dan dokter Anak Sisi mempunyai tanggung jawab sendiri Untuk menyampaikan Ya dokter Anak Sisi ada rumah sakit yang menandung Seperti yang Dan dokter juga Seginya kan Patokannya dulu karena dia tidak terlalu Sekaligus tiga teman juga Induksi Tidak Terus tolong biar lasi Induksi lagi Induksi lagi Terakhir Terakhir Terkata Nah dokter buda kan melambatkan sendiri Nah dulu patokannya Sampai sekarang di rumah sakit Tapi ada rumah sakit lain Yang Setengah Terus kamu Ya Kalau setengah Dia hanya boleh terbang dua Dua pun harus satu Besar Satunya Kecil Yang tiga itu Sudah ditahan Seperti itu Tidak boleh plus Tindakan yang berat Semua tidak boleh Berat satu Ini hanya dua Itu patokan Terus makatan Ibu-miti-miti Asisten Asisten bedah Dulus per tiga Dari honor Suri kita Sekarang Teman-teman juga nakal Sepertika Tumpuk di atasnya Atas yang pasiennya Ya Untung saya sudah Pesio Jadi yang aku Salmu Jangan usah Sundan Dokter Budi Saya itu Gantik doa Jadi Dari rangkaan ini Masuk ke Masalah organisasi Management Individu yang Kompeten Kompeten ini Tadi sudah disebut Pasti tentang Credential Tentang Credential Itu akan Mengusut Credential Seseorang Dia betul Kompeten Tidak Credential ini Tidak lagi Om Johan Atau Kelondongan Saya Dokter Kompeten Biologi Izinkan Berpraktek Kompeten Biologi Titik Karena sekarang Pendabangan ilmu Sudah masih jauh Dan itu yang menyebabkan Timbang Kompet Saya berhenti Saya tidak Praktek Lagi Dari zaman Nomor 70 Sudah Saya ikuti Pak Swargen Karena Pak Swargen Sebagai Menteri Kesehatan Selesai Dia masuk ke Fakultas Kebetulan Saya ke Pak Swargen Langsung Saya mau Saya mau Praktek Di Monggo Mau ikut Saya di MNC Saya di Suka Mulia Saya di Budi Mulia Ada tiga Pasar Bire Suka Mulia itu Cuma Satu semester Saya di rumah Duh Kok Lantung Gijak Saya Dikateh Dulu Kembali Baik Pak Swargen Pilih apa saja Mulai Dari Pasar Normal Waduh Pak Wum Konsep Gak usahlah Pilih Nanti Kalau Pak Swargen Mau sekedar Lihat Kalau saya Ada Pasien Perlu Saya pak Wum Saya konsep Pak Swargen Saya kontak Beliau Menjalani Satu bulan Semua Tindakan Dari Seksio Sampai Seksio Distrectomy Dari Neomectomy Sampai Distrectomy Distrectomy Sampai Semua Di jalan Di Di Jumat Pek Kalau Tau Desember Dia Dia Demutif Aku tak Leren Kenapa Aku Melukuh tahun Hitung puluh Nih Tunggu Tunggu Contoh Mau Ngapain Saya Mau Goler Tunggu Kenapa Pak Tur Perusaha Tunggu Perusaha 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 Penunjang Artinya adalah yang beda Ditakan surgical atau mata THC Seperti yang main pisau Ini harus disusun Dikuliskan Yang saya selalu gunakan dituliskan Karena sering Sudah, kita sudah punya Dan ada dokter baru tidak dikasih tahu Karena tidak ada dokumennya Jadi ini perlu Lainan anestesi Petugas yang kompetensi Masih spesialisasinya Bisa didikatnya Dan jangan berdaya kutu kopi Ada kejadian Menyangkut kendensial Perawat dari Jawa Dia perawat termonutasi Sudah setiap tahun Dia buat dirinya Seolah-olah dokter kopi Punya ijazah, punya petek Selama ke rumah sakit di Kalimantan Saya pikirkan perimanan hutang Jadi gak pusing So, gitu ya Bohongin bisa Kebetulan dokter Ovin disana Memang perlu cuti Direktur, wah ini yang dapat Pengganti yang bisa Dapat pengganti Dapat pengganti bisa mengizinkan Di rumah sakit Di mana hanya ada satu dokter pedah Satu dokter pedah Satu dokter pedah Umumnya kalau cuti gak boleh bersama Kalau dokter pedahnya cuti Dokter pedahnya Dapatkan penekdomi Sebaliknya dokter pedahnya cuti Dokter pedah sampai melakukan sedio Pada masa seperti itu Oh ini ada optin baru Dokter pedahnya permisi Mau jalan-jalan sama keluarga Oke Dia batal Jalan-jalan Dia praktek di depan Kebetulan ada kasus yang perlu dioperasi Mulailah ujian Buat orang ini yang mahu dokter Ovin Dia sebenarnya Di poliklinik Nampu optin dari perawat Di taman pedah Mengharapkan jadi dokter Ovin di poliklinik Biar jarinya pintar Tentakan operasi Bisa dia motong-motong-motong Begitu harus naik Dengan sistematis Bingung dia Asisten ada yang tahu Kok ini orang? Bingung Langsung kasih tau temannya Lapor Direktur Direktur Burur Lihat kondisi ini Untung dokter pedah Enggak di situ Selesaikan oleh bapak Diusut lebih jauh Semua Covid Dihubungi Benar geja Ternyata Parosil sebut Ya jadi Kita tahu bahwa Ijazah asfal itu Beredar di Indonesia Aparti kalau mau BKG Mau Pemilihan untuk Redis lagi Ya sampai Seperti itu Saya mengalami Yang Tanya Seenak utuhnya Di Bapak 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 Setiap status Post Anasisi Pasien Dimonitor Dan Ditugumentasi oleh petugas Yang belum Jadi Selesai Anasisi Kalau Bedar Itu kemudian DIRR Ini Ini ada kesepakatan Yang harus Disusul Dari rumah sakit Siapa yang Harus dikotak Pertama 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 Umumnya Dokor Bedar Selama dia belum Tentu Anasisi Berapa yang Main pisau disini Ya kan Sama enggak Jadi Selama belum Plates Apalagi yang buka perut Tahun jam Anasisi Tanya dulu dia Karena dia yang Bikin Paralyse Beresin Ya itu Harusnya Suatu Keputusan Yang Didokumentasikan Oleh karena Kalau tidak Didokumentasikan Satu dokter berjaga Dia nyatakan Aku disana Gini Karena tiga rumah sakit kan Disana Begini Mau begini Terserah Disini Itu harusnya Dan begininya itu Terpulis Jadi hal-hal seperti ini Harus juga Bila termasuk Pelayanan bedah Setiap asuhan bedah Fasin Direncanakan Didokumentasikan Ini Harus Dengan Fasin Assessment Jadi kajian awalnya Bagi Membuatan status FOAP Penunjang Yang disebutkan Foto ini Foto ini Disimpulkan Dari diagnosis kerja Dari diagnosis Begitu Kemudian Direncanakan begini Sampaikanlah Sampaikanlah Pada fase Dan tadi Pak Niko menyebutkan Dari awal Harus sudah di pengecat Nanti pulangnya Harus dimana Seandainya Dia harus Di amputasi 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 bukan Kelingking Hapinya Padahal dia tidur Di latai 2 Misalkan banyak yang tinggal Di ruko Rumahnya bagian atas Garang Tokonya di atas Rumahnya di bawah Nanti yang mau belanja Di latar rumah tidur Dujur Ini anak Gak pernah pikirkan Ruko itu sebetulnya Rumah toko Rumahnya di atas Tokonya di bawah Yang rukan juga ada Rumah kantor Pasti gak terbalik Oh terbaik ya orangnya Terbalik juga Ya Nah ini Yang sering Tidak dituliskan lengkap Rencana Bisa Mau melakukan Pemberdahan Mini invasif Dia harus menyampaikan juga Kemungkinan Mini invasif ini Tidak bisa kutas Harus Melakukan rumit biasa Itu harus dicampaikan dulu Ya Dan harus jelas Pasien diajak ngomong Diberitahu Kondisi kamu ini Operasinya itu nanti Approachnya Pendekatannya Dari salak disini Supaya pada saat Transfer Dari pasien Rawat Keuangan Menjadi pasien Kamar bedah Transfer itu Si pasien ikut denger Dikasih tau Dia akan di bedah Mau sebelah mana Dia harus nanti Sehingga pada saat Masuk kamar operasi Sign in Tapi Semua perisatan itu Itu menghindarkan Operasi yang salah Baru 2 bulan lalu Semua sakit yang cukup bagus Operasi Operasi Mame Yang dibuka Duri Ada sih Paham Itu ada rumah Mame Padahal yang kanan Yang dikeluhkan Tidak musik-musik Karena tidak Dia ada Ngomong Kasih Yang masih di jalan Dok Dok Dokter sampai ke operasi Kapan Ya silahkan Ya sedih dulu Saya sedih lagi sampai Padahal cari tempat parkir Di rumah sakit Tidak 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 Rumah sakit Yang cukup baik Di Jakarta Dengan disebut namanya Kuala Ya jadi Kini Tolong bisa mati Halnya Saya berikan Rangkaian Yang terkait Dengan Standar-standar ini Tadi mungkin Sebagian sudah Sampaikan Hal ini penting Mulai dari Pencuciakan Pencucian tangan Penting karena Infeksi Yang besar Timur Di rumah sakit Karena kontak tangan Ya Ini harus saya sampaikan Pada Standar Untuk Anastisi Tidak Melaporkan Jadi Surgical handwashing Itu mutlak Jadi Kalau Anda Yusun standar Untuk Pedah Jangan lupa Ini ada di Keselamatan pasien 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 Ya Jadi Saya tarik Ini adalah Untuk Mengingatkan Bahwa aplikasi itu Sering tidak Atuk pada Satu saja Kita melusur pun Sekali jalan Kalau bisa Merempet kemana-mana Kemudian Perlatan kulitnya Seperti apa Ini harus diselesaikan Ya Alkohol hand rub Atau Alkohol gel 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 Nah Yang paling gampang Yang paling gampang Yang gampang Untuk superior Adalah Kalau dia mulai Keliling lapangan Yang lihat Ruang rawat Yang lihat Tempat cuci Yang lihat Berapa banyak Alat untuk Hand rub Yang tanya Berapa pasien Tanya Berapa kali Diisi Habisnya RCN Yang menyiapkan Aplikasi CCI sekarang Semua hand rub Yang lain kali ditambah Tembok Ada nomor sirinya Dan Farmasi Itu tahu persis Yang paling lambat Itu ruangannya sana Nomor sekian Karena mereka sudah digital Jadi Kalau Sekian lama Tidak ada permintaan Petugas farmasi Akan pulih Bersama Yang bertanggung jawab Dari surveillance Untuk infeksi Untuk mengenali Itu Dan kalau Dalam waktu Kelusur Si Surveyor Lagi tanya Tanya Disita Makanya Jelalakan Kalau ada yang Lagi mau memberikan Pelayan sana Dia juga lihat Sebab Kalau ditanya Anda bisa Kalau petugas ditanya Pasti Jatuh Ya bisa Tapi kalau lagi kerja Dia tahu Tidak ada hasil Liriknya kesana-sini Lihat Belum lagi Yang pakai Hearthstone Tuning service Misalnya dikasih Hearthstone Yang bersihkan Satu kamar Tempat tidur Sampai kamar mandi Hearthstone Pindah kamar berikut Mulai dari Hearthstone 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 Sampai selesai 12 tempat tidur Jengkrut di Soko Jadi Ini yang perlu kita cermati Perlunya kita Memeriksa Dan Anda sebagai tim Menurut rumah sakit Please Please Jangan sekedar Melakukan Sosialisasi Yang sosialisasi itu apa? Bicara sekali Sudah Sudah Disosialisasi Sudah Padahal yang diperlukan Merubah budaya Jadi Setelah Disosialisasi Dilatihkan Sudah dilatihkan Dia masih Diterangkan Dan Perubahan budaya Itu mengganggu Komponzon Setiap orang Oke Jadi Ada yang Setiap kali Ada yang ditawa ke meja Tapi tangannya boleh Balik megang Tapi yang paling baik Yang pakai siput Ya Ada juga yang gagah Benke tokayo dokter Gitu ya Dicanda Seperti Dulu kita masih Masih Kalau kita Lima Wah sana Fakultas Ekonomi Sana Fakultas Hukum Kalau pergi Jajah di luar Masa Tospo Benke tokayo dokter Gitu loh Namanya juga Usaha Ini Tangan surgikal Ini yang harus Yang harus dianut Jadi Trangnya Yang diharapkan No touch Jadi Semua pakai siput Tapi Saya juga Peringatkan Air di kita Itu sering tidak beres Dia rasa tidak bener Saya alamin Di rumah sakit saya Rumah sakit yang mencuri Selama 12 tahun Saya jadi direktur Dua kali saya ditemui Diasanya harus Bongkar semua seluruh Karena Di Akali macam-macam Cek lagi Mikobiologi Masih Jadi Pengalaman itu Saya berbagi Perhatian Konsol Air Cuci Dan Penangnya Setiap 3 bulan Diberiksa Pak Miko biasanya Mau cek banyak Kalau dia kepertihan yang terakhir Tapi Tadi 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 Jadi Apa yang harus Disiapkan Untuk sadar keselamatan Masih Maka Masih Maka Maka Laporan Pelaksanaan Berjalan Untuk Persiapan Survei Aplikasi Bulan Bulan Kurvenya Naik Itu Yang harus dilakukan Dan Yang melakukan Harus langsung Di bawah Pengawasan Pelaporan Ke Direktur Karena Nanti Yang Direksi Dia Akan Dipanggara Di depan Kepala Jawabnya A Kasihan Kemaluannya Eh Malu banget Itu kan Bahasa Jawa Bisa Malunya Besar Saya Menikmati Saya Direktur Masih Swasta 5 Surveyor Kasi Kasi 2007 5 12 15 3 Oja Semua Direktur Enggak boleh Campur Pada Surveyor Nanti Kalau Dilihatin Surveyor Jangan lama-lama Karena Bisa bikin grogi Bisa bikin grogi Si Surveyor Mungkin bekas kuris saya Jadi Ini Yang Penuh Anda Lakukan Usahakan Untuk Tetap Bisa Yang Terakhir Evaluasi Evaluasi Pun Dari awal Sudah Harus Sepakat Ting Perhatikan Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Lain Sehat Pasti Pak Bicaranya Terakhir Slidenya Sama Terakhir Surveyor Akreditasi GCI Menuntut 90% GARS Sama Teman 40% Itu Karena Kita tahu Keadaan Keadaan Kita Patokannya Di Banyak Rumah Sudah Ditek Ketidak Patuhan Nah Ini Yang Anda Harus Berhenti Kenapa Sejarah Kita tidak Susi Tentang Tentang Karena Gara-gara Banyak Tentang Jangan Kemudian Fasilitasnya Sedikit Nah Kita melihat Gak Tentang Tentang sama tujuan namanya WhatsApp oleh Pojo dan itu aduknya lecek sekitarnya lumuternya waduh, pasti liat tapi pasiennya masih mau datang karena gak ada pilihan lain jadi merilah kita naikkan mata baturan Indonesia lebih layaknya lebih baik karena survei ini untuk adukasi selalu kita mengagap kita mulai dengan padamu negeri jadi bukan padamu direktur karena itu untuk nama baik direktur untuk nama baik rumah sakit ini untuk martabat ya jadi mohon anda bisa temankan penerbangan jajaran anda supaya tidak dianggap mentang-mentang pulang dari workshop di lagu perintah semua ini padamu negeri dan dalam persiapan upayakan dua lagu saja ya ada dusta di atas kita yang satunya katakan sejujurnya jadi kalau mereka menyatakan yang belum punya belum komplit, belum baik itu lebih gampang kita memperbaiki daripada kita harus cari dulu pada bimbingan saya selalu bilang gitu tolong kalau yang anda belum tahu kita sudah diskusikan langsung jadi jumlah jam paparan kita manfaatnya lebih kini itu yang selalu kita lakukan nah tadi sudah saya bertanyakan inform konsen ini yang berlanyak sekali bloggerens panitia retak medis yang dulu subkomite retak medis di komite medis sekarang yang harus digeser di bawah naungan direktur supaya tidak kacau subkom dan komite medis yang digeser ke direktur dihancurkan untuk pakai nama panitia ialah yang harus memeriksa dilaporkan setiap bulan kelengkapan dari pengisian rekam medis yang kedua untuk tindakan yang dibedah tindakan yang pasif kelengkapan dari inform konsen yang inform konsennya bisa diabehkan hanya di satu tempat itu harus muncul pada kebijakan direktur saat meletakkan kebijakan konsen adalah di kawasan urat justru kalau dia tidak melaksanakan ya salah pada kasus yang datang kondisinya jawab darurat mengancar jiwa tidak sadar tidak ada pengantar yang pernah menggiri persenjuan ya harus segera melaksanakan pertolongan itu yang saya selalu ingatkan buat di dalam satu SK SK tentang kebijakan konsen sehingga mereka tidak bisa digugah karena kalau dilakukan pembiaran minanillahi wab minanillahi wab minanillahi wab jadi harus disiapkan dan ini semua staf harus dilatih kalau orang-orang menjelaskan itu harus digong dipertuat oleh penyakangan dokter ya anjurannya adalah dokter yang menjelaskan seperti cerita saya tadi dengan kenalan saya satu jam kalau rumah sakit pendidikan ada berapa rumah sakit pendidikan di situ sering digunakan juga untuk penelitian pihak rumah sakit harus menetapkan adanya ketakuan kasus-kasus untuk penelitian diberitahu sebelumnya dan boleh mundur di tengah-tengah kadang-kadang penelitiannya marah tidak boleh membedan-bedan dia kok yang kedelapan informasi konsen dikomit sebelum berpartisipasi kesembilan mempunyai komite ini yang saya mohon dicermati ketepatan pasien pasti tadi lagi para tokoh banyak sampelnya disampaikan ini sekedar mengingatkan bahwa ada keterkaitan bagian sahur tadi Pak Niko juga menyentuh Pak Bosno menyentuh masalah singkatan ya tulisan tidak terbaca saya percaya sama dokter kalau ini disitu jelas dikreditasi dan dikreditasi juga yang jelas adalah anak-anak rupiah dan terbilang itu gak akan salah nah sebelum operasi dilakukan dedikasi itu jelas semuanya kalau konsep sudah tersedia dikreditasi dilakukan sebelum dokter beratuh di tangan tanyain semua ini bukan jenak gini berdua ya ini dibutuh untuk menunjukkan di Sabun Eja lihat tanya dikatakan nah yang tadi saya bilang pasien dikreditasi kamu akan operasi sebelah sini sehingga dari perpindahan-perpindahan dia juga akan tahu nah kami mengalami buddhan yang terakhir ini sudut itu pada bedah sarap bedah sarap sekarang krepanasi kan menggunakan spook ya tidak nah bayangkan kalau lokasi tumornya itu 5 cm di tengah otak di sini tumornya sebesar 1,6 x 5,6 x 5,7 cm tetapnya di dalam ya miring sudutnya miring sedikit saja lewat kami alami tahun lalu ya ribut nah beras sarap bilang ini radiologi salah nah radiologi foto lagi ayo kita msd masih ada oh kalau gitu aku yang salah ya pak untung masih ada di antara ibu ya untung antara dokter dan pasien ada pertemuan keluarga ya jadi harus jelasin mungkin kini-kini mau berbasis lagi jadi di lubang yang sama sudutnya di bina sudutnya memang hanya se ujung-ujung mungkin ya dari kasus seperti itu ada pak untung ada pak selamat tapi belum tentu pak untung pak selamat dari tempat anda ya nah time out practice ini yang sudah menyatakan time out ini pada keadaan semua siap ya sebelum operasi dimulai seluruhnya harus sudah mencap dan modennya seperti ini itu ada pak selamatnya yang penyelamat dan dia langsung seperti belakang basket t time out dan kemudian dia perintahkan ayo siapa yang time out maka yang time out bacakan yang ini ya ini membacakan semua dari nama pasien tanggal lahir nomor registrasinya dokternya siapa diagnosisnya apa rencana tidak teman anestesinya siapa dia bacakan semua dan harus dijawab dengan pisan ya 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 terakhir dia nyatakan sebelum selesai meninggalkan dalam operasi semua merencanakan sign out ya jadi kalau direncanakan ada potong buku disitu juga bisa disebutkan nanti dokter patologi sudah dihubungi sebelum masuk dia harus tahu kalau ada perkitaan untuk potong buku ya jadi tidak boleh sampai ketinggal bagikan juga untuk setnya ini contoh salah satu rumah sakit set APEC itu sampai segini padahal kita dulu jadi koas melihat residen ngerjainya gak sampai sebagi gini babatnya langsung bisa terkotong dikit jahit malah sambil jahit gila lo kasih gue benang kerbo tapi karena dulu dibius penuh ya saya ngalami teman sedawat operasi siaran kasih benang kerbo dok dok saya bukan kerbo karena biusnya sekarang ini harus spinal dia lupa dia ngomong kasih benang kerbo tapi benang itu besar jadi kalau boleh tutup apa aja sih yang gitu instrumen kasar itu harus tetapi ada juga ada yang sengaja ditinggalkan drain misalnya itu harus tolong catat drain agak supaya tahu persis drain berapa panjang ya ini harus sampaikan nah tertinggalnya bedah asing bukan apa-apa tapi kalau terjadi apa-apa ya baru apa-apa ya ada yang diangkat ternyata plan 21 tahun kemudian yang jadi masalah tinggal yang bedah berikut ketemu gitu bunyi gak kalau bunyi kan terjadi bugatan nah disinilah kita nggak melihat sampai berapa jauh yang paling baik dia bunyi langsung ke dokternya 20 tahunnya lalu dokternya sudah tambah 20 tahun dan kalau umur waktu itu dia 50 dia umur 70 kayak saya dia ngomong anak umur 30 tahun wah kesinggung banyak kalau sikapnya tidak profesional kalau profesional Anda harus punya sikap kritis as a day jadi kritik adalah suatu aja karena Anda tidak bisa lihat muka Anda bisa nggak kecuali bersermin ada muncul lain Anda bisa lihat bahan-bahan kecuali ada orang lain nah professionals adalah orang-orang yang menjaga butuh pekerjaan dan harus menghargai orang yang mengingatkan kalau ada yang buruk nah apakah Anda dan sekeliling Anda di rumah sakit itu mempunyai sikap kritis mumpul ya tergantung itu nah ini yang tadi dan terakhir adalah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih